Tim khusus anti-bandit 308 presisi Satreskrim Polres Metropolda Lampung terpaksa menembak spesialis pelaku pencurian kendaraan bermotor yang telah tujuh kali mencuri di bumi Saiwawai. Pelaku ditembak karena melarikan diri saat ditangkap. Kapolres Metropolda Lampung, AKBP Uni Iswandari Yuyun, melalui kasat reskrim Ibtu Mangarapan Jaitan mengungkapkan, pihaknya menangkap tersangka pada Jumat 9 Desember 2022 sekitar pukul 3 sore di wilayah Lampung Timur. Mangarapan Jaitan mengungkapkan, polisi terpaksa menembak pelaku lantaran sempat melawan dan berusaha melarikan diri ke arah perkebunan di lingkungan rumahnya. Usai menerima luka tembak pada bagian kaki kanan, pelaku yang diketahui bernama Muhammad Marzuki alias Suki 35 tahun warga Dusun II, RT 4 RW 2, Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur itu langsung dilarikan ke instalasi gawat darurat RSU D. Ahmad Yani Metro. Kepada polisi, tersangka yang berprofesi sebagai petani tersebut telah tujuh kali beraksi mencuri motor di kota Metro. Dari informasi yang dihimpun Kupas TV, tersangka selalu melancarkan aksinya di Metro dengan seorang rekannya bernama Dahud yang kini buron dan masuk daftar pencarian orang Satres Krimpol Res Metropol Dalampung. Terakhir, kedua pelaku tersebut beraksi dengan menggasak satu unit motor merek Honda Vario warna putih dengan nomor polisi B2719NCJ milik seorang wanita bernama Husnul Fatimah 27 tahun warga Dusun III RT 4 RW 3, Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Saat itu pada Rabu 2 Desember 2022 sekitar pukul 15 WIB, motor korban yang terparkir di area parkir Puskesmas Margorejo, Jalan Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Raib dibawa kabur kedua pelaku. Sementara dari data yang dihimpun, tersangka Muhammad Marzuki alias Suki dan rekannya Dahud yang kini buron tercatat melakukan curanmor ke-7 TKP di Metro. Aksi keduanya terungkap setelah ditelusuri dalam laporan polisi di Polres Metropol da Lampung tertanggal 6 Juli 2022 atas nama korban Nurjana. Kemudian tanggal 5 Agustus 2022 atas nama korban Rita Monica Putri. Lalu tanggal 15 September 2022 atas nama korban Lius Endang Suryawati. Tanggal 29 September 2022 atas nama korban Imam Bayi Haki. Tanggal 4 November 2022 atas nama korban Budi Prasetyo. Lalu tanggal 20 November 2022 atas nama korban Firda Yuliana Sari. Dan terakhir tertanggal 9 Desember 2022 atas nama korban Husnul Fatima. Kini tersangka Muhammad Marzuki alias Suki berikut barang bukti motor Vario hasil curiannya diamankan di Mapol Res Metro. Ia terancam pasal 363 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun. Sementara, rekan pelaku yang kini buron masih dalam pengejaran polisi. Dari Metro, Kupas TV melaporkan. Di rumah. Di rumah. Di rumah. Di rumah. Terima kasih.